Hai masa memang banyak macam ya kan tapi made itu sesuaikan dengan eh berapa orang yang di rumah ini jadi masanya walaupun banyak tapi sikit-sikit kayak main masak-masakan gitu guys jadi nggak tebuang-tebuang dia Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube adeggen on the guys kali ini Madi mau bikin puding ini kita mau pecah telur pecah telur dua mau bikin puding apa nah petaklah sendiri aduk-aduk dulu telurnya aduk-aduk sampai dia berbusa mengat aduknya nah setelah berbusa kita tambahkan agar-agar agar-agar satu bungkus ya kita aduk dulu terus garam setengah sendok teh aja tuh masuk terus santan kental masuk masukkan gula satu gelas ini satu gelas madi yang sampai gelitas sepanjang masa gula ini masuk tapi kira-kira aja dengan perasaan kalau yang lagi kuasa nah kira-kira aja lah biasanya orang yang kuasa tuh masaknya lebih enak ya kan guys nah aduk terus terus-terus kita kasih ini apa namanya nih aku warna hijau eh eh terus aduk aduk terus kayaknya kurangnya gulanya kurang ya aduk tunggu mata-mata sakit ah masuk keringatnya ke dalam mata uh cuacanya hot nah ini kan udah jadi stop oke oke kita aduk terus nah terus kita tambahkan air ya guys airnya kira-kira 600 mili nah ini dia cangkir takar cengkir takar madeni 600 mili katanya hmm tuh kayaknya warnanya kurang kurang ya kurang asik nah tuang oke kita aduk-aduk nah baru kita proses untuk memasak ya kan ah tunggu ya guys Mada ambil panci Mada ambil panci Mada Mada mau kasih lihat ya Mada itu ada panci baru guys ya mulia-mada ambil ya tadaaa ini dia pancinya Mada baru beli kemarin begini aja ya lo pas siap tuh tuh merek pancinya tuh eh pancinya mereknya supra isinya empat tutupnya dua jadi tutup yang satu ini three-in-one bisa dipakai kesini dipisa dipakai kesini ya guys terus ada eh apa dandangnya juga untuk disini nah jadi Mada itu adanya warnanya kemarin tuh hijau sama abu-abu eh hijau sama abu-abu hijau sama ungu di bawah nah nih tuh nah nih tuh kan sampai kan jadi Mada mau pakai yang ini oke kita simpan dulu kita mau cuci dulu habis itu baru kita masak saksikan terus guys Oke guys ini ini dia agar 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 ya sama aja lah puding lumutnya kita aduk terus dia oke guys tuh udah jadi puding lumutnya udah mendidih tuh tuh menjadikan hmm tuh tuh sip kita angkat dulu oke guys tadi pudingnya udah di pindahkan sekarang kita mau ngasak dulu di sini Mada lagi masak nasi emak enak 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 Teguran ayam Ini minyak sangi-angi Kayaknya nggak bagus lah Berpisah-pisah Tidak nampak Oke guys Di sebelah sini sambil kita goreng ayam kimi Kita masak sayur dulu disini Mada mau bikin tumis brokoli Pakai kornet Kita masukkan minyak Terang kan Kita panaskan minyak Habis itu kita masukkan Bawang merah, bawang putih Sama cabai merah Kita tumis Kita tumis Sampai wangi Kenapa Mada suka pakai kaput tangan disini Biar minyaknya nggak kotori sampai kesini Jadi biar lapnya aja yang kotor Nah abis itu Kita kasih kornet Aduh 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 Kita masukkan brokolinya Aduh 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 Terus kita kasih garam Sedikit aja Aduh Sudah Kita kasih Raiko kayak safe aduk-aduk guys sudah masak brokolinya sebentar aja jangan sampai layu sekali nanti gizinya hilang dia ya kan oke kita matikan nah ayamnya udah digoreng sekarang kita goreng cabainya terkasih garam aduk ala 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 nah cabai ini sudah masak, kita masukkan sudah tergoreng ayam balado nah guys, tadi tadi udah video, udah asik-asik ngomong sendiri udah tunjukkan caranya bikin asam pedas eh, rupanya gak ada tervideo kayak gitu lah kalau memorinya penuh kira udah tersimpan, rupanya tidak malum lah, HP-HP kentang guys oke, ini menu terakhirnya guys asam pedas ikan gabus maafkan udah tersimpan kiranya rupanya tidak HP-HP HP kentang oke selesai masakan ayam balado bayus terus sama asam pedas ikan bak tapi kan gabus nah Alhamdulillah sudah selesai bye masak emang banyak macam ya kan tapi masak itu sesuaikan dengan berapa orang yang di rumah ini jadi masaknya walaupun banyak tapi sikit-sikit kayak main masak-masakan gitu guys jadi gak terbuang-terbuang dia sip sekarang kita cuci piring anjur cuci piring guys barang baru guys harus dipelan-pelan biar gak rupa dia wah wah tapi ya ini 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 oke udah yang itu ini jakby ketika kalau sudah selesai piring sudah sampai ini kan oh sip sekarang kita bersih bersih ini yang paling saya suka bersih bersih ini botol sirupnya sirupnya sudah habis tapi botolnya boleh juga dibuat selamat menikmati 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 ini bisa untuk jadi menu berbuka nanti baiklah sekian dulu video kali ini jangan lupa like komen yang menis dan subscribe nya ya sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati